Dengarkanlah kiri tentara Inggris, kini jawaban kita, kini jawaban rakyat sumaraya, kini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengenasi bahwa kita ini akan membawa benar-benar putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkap tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita bawa sejata-sejata yang masih ternampas dari bentara Jepang untuk disuraskan kepadamu. Untuk dan itu, walaupun kita tahu, bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita, selama panteng-panteng Indonesia masih mempunyai tarah merah yang dapat membuat getarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur kebun daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. 350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama tiga setengah abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Hingga 17 Desember 1901, Belanda memperlakukan politik etis, sebuah politik balas budi yang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah India Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan. Sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Di Stovia, di sekolah milik pemerintah India Belanda, Sutomo Gunawan Mangun Kusumo, Gumbrek, Saleh, dan Suleman, para mahasiswa Indonesia ini sering mengadakan diskusi-diskusi di perpustakaan. Di sinilah mereka mulai memahami arti tanah air Indonesia. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru, seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indisyo Partai oleh RM Suwardi Suryaningrat atau Kihajar Dewantara, Cipto Mangun Kusumo, dan Dawes Dekar, Tri Korodarmo yang diprakarsai oleh Satiman Miryo Sanjoyo, yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur, lahir Yong Ambon, kemudian Yong Selebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Mereka melahirkan Manifesto Politik 1925 yang berisi tentang unity, liberty, dan equality. Manifesto ini ternyata membawa dampak besar dan mampu membakar semangat pemuda di tanah air. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranenbon, Yong Ambon, Yong Pataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk Panitia Kongres Pemuda Pertama. Pertemuan itu tidak saja menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya persatuan Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda Pertama pada tahun 1926. Dalam Kongres ini, diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Hasil terpenting yang ingin dicapai dari pembentukan fusi yang pertama adalah Indonesia Merdeka harus menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Dan yang kedua, segala perserikatan harus berdaya upaya menuju fusi dalam suatu perkumpulan. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda Kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopus Pito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan violanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta Kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan viola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung, megah, dan syarat makna. Setiap baris liriknya menyiratkan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang merindukan kemerdekaan. Seusainya, W.R. Supratman mendapatkan apresiasi yang tinggi dari semua peserta Kongres. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda Kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Yong Yafar, Yong Sumatranenbon, Yong Bataksbon, Yong Islametanbon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melabur menjadi satu. Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. berbangsa Indonesia. Ketiga, jalan-jalan yang satu, menjunjung bahasa persatuan, berbangsa Indonesia. Jalan-Jalan yang satu, membangsa Indonesia. Jalan dari Indonesia. Jalan-Jalan yang satu, Jalan di Indonesia. Terima kasih telah menonton